Saudara lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC melakukan survei eksperimental untuk melihat efek toko Capres terhadap suara Partai Golkar. Hasilnya, suara Golkar diprediksi akan melonjak bila mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Menurut pendiri SMRC Saiful Mujani, jika Partai Golkar menjalankan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024, diperkirakan elektabilitas partai beringin berpotensi naik dari 11% menjadi 17%. SMRC juga memprediksi, jika Ganjar dicalonkan sebagai Capres Partai Golkar, maka sejumlah partai akan mengalami penurunan suara, di mana yang paling signifikan dialami PDI Perjuangan. Jika Partai Golkar mencalonkan Ganjar, SMRC memperkirakan peta kekuatan partai politik juga akan mengalami perubahan besar. Ada kenaikan cukup signifikan. Tadi dari berapa? 11% Dari 11% menjadi 17%. Itu berarti kurang lebih 6% kan? Jadi, Ganjar bisa menaikkan suara Golkar. Kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar. Cuma di sini ada catatan yang sangat menarik, Bunga Saedeman. Apa yang kena kalau Ganjar dicalonkan oleh Golkar? Kalau Golkar naik tentu ngambil suara dari partai lain. Iya, tentu saja. Kan ngambil dari mana-mana. Partai yang lain akan kena. Pertama yang menarik yang kena PDI Perjuangan. Terima kasih.